Selamat pagi, selamat pagi, yang di Dewan Konoli selamat pagi, saya nampak sianti bercerita oh, yang di Dewan Konoli selamat pagi, tiada jawaban, dorang menjawab dalam hati. Saudara-saudara yang terkasih, Injil yang kita dengar hari ini cukup padat, kalau kita kasih jelas mungkin tidak cukup 45 menit homili kan? Karena saya mau pergi tikolot ulu, kita kasih pindik homili saja. Tapi tadi dalam penghantar saya bilang, di dalam Injil hari ini paling tidak ada dua hal yang dapat kita renungkan. Yang pertama, di dalam gereja itu tidak boleh ada nama dia eksklusif kan? Dan eksklusif itu apa? Taukah? Eksklusif, nampaknya paling tidak dia bilang, kami-kami saja, bukan dorang. Kalau ada satu mau masuk, susah betul mau masuk. Kami-kami saja KBK, kami-kami saja KWK, kami-kami saja WODEN dia bilang. Tidak boleh ada eksklusif di dalam gereja, itu yang pertama. Maka gereja itu karena sebut sebagai katolik dia bilang, kamu tau maksud katolik apa? Bahaya ini tidak tahu. Universal kan? Jadi siapa-siapa saja boleh. Yang kedua yang dapat kita renungkan hari ini, Tuhan tidak tutup mata bah. Untuk hal yang kecil, baik itu dosa ataupun perbuatan baik. Tuhan tinggalkan itu, walaupun sekecil perbuatan baik kau, Tuhan bilang dia catat di dalam buku kehidupan kan? Dia catat di buku kehidupan. Dosa pun begitu, Tuhan tidak bilang, oh ini dosa kecil, tidak apa-apa, buat saja. Itu dosa lagi parah, kita akan renungkan. Cerita dia begini. Tadi di dalam Injil itu, ada nama murid Yesus, nama dia si, saya pergi itu tadi, kamu masih ingat? Oho, pasti kamu berdiri begini dengar Injil, tapi misub sasau, sinalau bakas. Si Yohanes, kan? Si Yohanes, dia pergi lapor sama Yesus. Kenapa? Si Yohanes ini ketika dia jalan-jalan kali, dia ternampak ada orang yang bukan pengikut dorang kali, kan? Tapi ini orang mungkin pernah ikut Yesus dalam erti ketika Yesus datang di tempat itu, dia pergi mendengar tentang Yesus. Dan dia percaya Yesus itu adalah Tuhan, mbak. Tapi dia bukan jadi pengikut yang langsung, di mana ada Yesus, di situ ada dia, mbak. Tapi dia percaya Yesus Tuhan. Si Yohanes ketika mungkin dia jalan-jalan, ayo dia ternampak si Angkel. Si Angkel sedang mendoakan apa tadi? Orang yang kerasukan setan, bahkan. Tapi si Angkel dia mendoakan orang yang kerasukan setan tadi itu pakai nama Yesus, kan? Di dalam nama Yesus, keluarlah setan, dia bilang. Kerana ini orang mungkin kerasukan waktu itu. Si Yohanes nampak, ayo dia bilang, dia kan bukan pengikut kami, bukan ke geng kami, dia bilang. Dia pergi marah begia. Kan dia pergi kasih tau kali, dia bilang. Angkel, kau tidak buli mah, mendoakan orang yang kerasukan setan, habis kau bukan tutumanmu di Kristus, dia bilang. Si Yohanes pergi lapor sama Yesus. Yesus, dia bilang. Tadi ada si Angkel-Angkel mendoakan orang kerasukan pakai nama kau, nggak saya marah begia. Habis dia bukan pengikut kita, dia bilang. Yesus bilang apa? Oho, Yohanes, kau keliru, sudah dia bilang. Siapa yang tidak melawan kita, itu geng kita, dia bilang, mbak. Walaupun dia tidak ikut kita. Kan itu dia bilang tadi kan, siapa tidak melawan kita, dia berada di pihak kita, walaupun dia tidak sama-sama kita. Kenapa orang ini pun, walaupun tidak ikut Yesus 24 jam macam si Yohanes, dalam merti di mana-mana Yesus ada dia di situ, dia punya iman sama Yesus dan dia mengusir setan itu dalam nama Yesus. Yesus bilang, no problem. Tidak jadi masalah. Geng, dia bilang. Maka dalam gereja katolik itu begitu, tidak boleh ada eksklusif. Tidak boleh ada persaingan-persaingan. Contoh dia pada macam mana? Tiba-tiba, kita kan di gereja ini, biasa sebelum misa ada sembayang rosary, bagiakan. Tiba-tiba si anti yang pimpin rosary ini, bukan ikut long. Tapi dia punya keke, dia bilang, kau yang pimpin hari ini. Oke, karena dia biasa mendoakan rosary, dia pimpin lainnya. Tiba-tiba ini long, contoh saja. Ini long bilang, Aik, kenapa yang pimpin nepengah bukan long? Kan? Tidak boleh memimpin rosary, habis dia bukan long. Aik, itu rosary itu milik long kayak itu. Tidak boleh kan? Atau karismatik. Atau yang macam di pertapaan lah kan? Ini karismatik bilang apa? Dia ternampak si anti mendoakan orang sakit. Karena si anti tahu mendoa. Ini anti datang pergi melawat orang sakit. Terus dia ke si anti, dia kasih sembayang. Terus ini karismatik bilang, Aik, kau tidak boleh mendoakan. Orang sakit. Habis kau bukan karismatik. Aik. Yang boleh mendoakan itu, oh karismatik sejakah. Kan? Atau saya. Kami kan karismatik di pertapaan itu. Terus tiba-tiba saya nampak pada atus ikut macam style kami. Mau adorasi atau saat tedukan, ada pujian penyembahan. Tiba-tiba romo atus pandai besenandung. Bahasa roh. Dia bilang. Terus dia bilang, romo kau tidak boleh buat begitu. Habis kau bukan pada pertapaan. Bahasa roh itu atau menyembah Tuhan itu milik pertapaankah? Tidak. Tuhan bilang. Selama tidak melawan. Dia berada di pihak kita. Kenapa? Tuhan dapat pakai siapapun bahkan. Untuk menyatakan karya-karya dia. Maka saudara-saudari yang terkasih ini paling kita hati-hati. Atau biasa terjadi persaingan itu. UTK. Ini paling jelas ini. Di UTK. Terus dia bilang ini MPP atau yang di cook. Kita akan buat pertandingan buat pondok. Bahasa anti yang jiwa penjenayah itu. Dia betul-betul tinggalkan ini yang saingan DKKD satu itu. Sebagai musuh itu. Dia sudah buat pondok dia begini. Kenapa? Ini pengalaman saya. Ada pengalaman saya. Ada orang dia pergi lapor. Saya tahu hati dia busuk. Father, sebenarnya kami bayang nombor satu. Tapi mereka tiru cara kami tunak. Dia terlampau ambil serius itu pertandingan bahkan. Padahal itu untuk memeriahkan. Yang di sebelah kau itu bukan musuh kau. Oh Father, strategi kami. Kami tidak buat awal-awal ini pondok. Kenapa? Takut yang di sebelah tiru dia bilang. Ah, mereka buatlah besok baru mau pertandingan. Mau kena cek. Sudah itu acara. Hari ini baru mereka buat. Apa yang terjadi? Sampai jam 3 pagi mereka bangun itu pondok mereka. Kotoh. Yang di sebelah apa yang buat? Tenang-tenang. Durang habis satu minggu. Lagi sudah durang buat. Kan? Dia terlampau ambil serius tentang hal itu. Padahal dalam gereja katolik tidak ada saingan. Kan? Kekedi yang di sebelah, kekedi doranglah. Kekedi di sini, kekedi kita lah. Begitu. Tapi tetap bersaudara. Kan? Tidak ada persaingan. Tidak boleh mengklaim Buddha Maria itu milik kita. Mendoakan orang lain itu milik kita. Tuhan dapat pakai siapapun orang untuk menyatakan karya dia. Kalau orang dapat melakukan hal itu terbaik. Tidak jadi masalah. Makin banyak kategis, puji Tuhan. Makin banyak fadah, puji Tuhan. Kan ada juga gitu fadah-fadah pandai cemburu kan. Muncul fadah-fadah baru. Allah saya bilang, Seterpinggir leh ini makin banyak fadah. Tidak ada orang meminta semisah ini. Makin banyak fadah, makin bagus bah. Makin banyak pengajar dalam gereja, bagus. Oh fadah, dia tidak boleh jadi pengajar itu. Hidup dia dulu begini-gini. Oho. Tidak dapat. Tidak boleh ada eksklusif kan. Di dalam gereja katolik. Tidak boleh kita-kita saja. Kalau orang Tuhan pakai orang lain pun kita bilang apa? Puji Tuhan. Mari kita bangkit sama-sama. Bangun ini gereja. Tidak boleh menjatuhkan orang lain. Itu yang pertama. Yang kedua. Tidak ada hal baik yang Tuhan tutup mata. Tidak ada hal dosa pun yang Tuhan tutup mata. Kita masuk yang hal baik dulu tadi kan. Dia bilang, Tuhan, Kalau kau kasih orang, Kau nampak nih orang kehausan bagi ya kan. Kehausan. Terus kau bilang, Janganlah kau bagi dia tumpung. Tapi tadi di dalam Injil apa gitu? Segelas air sejabah kan. Jadi kamu bayangkan Romo Atus. Dia penat sampai di esepsi. Terus kamu nampak dia, Oh, macam haus dia Romo Atus ini. Kopi bagi dia air putih sejabah. Padana minum dulu sebelum misa. Pada dia minum, Tuhan bilang apa? Kau tidak akan kehilangan upah. Hal yang kecil saja kau buat untuk orang lain. Dengan baik, Tuhan tidak akan pandang, Oh, cuma kasih air sejabah itu. Apalagi kau melakukan hal besar. Kau berjalan-jalan, Di sini gereja, Limpas, Lupa mati lampu. Lupa karena kasih mati ini lampu. Terus kau bilang, Lupa mati lampu. Kau pikir kasih mati. Tuhan catat itu. Pengurisi MPP, Jude Bansun, Kasih mati lampu hari ini. Kasih mati lampu saja. Sebab ada dia orang bahkan, Dia punya nampaknya, Dia nampak ini lampu berpasang tengah hari. Tapi dia nampak tusui sana. Tapi dia bilang, Oh, bukan saya punya ini. Dia jalan saja. Pasuh jatuh, Di sana kamu limpas lah contoh. Yang patung kita sana. Pasuh jatuh, Kok nampak di situ? Alah, Diorang tidak nampak, Kali kasih bagus ini pasuh. Kok kasih tolong? Kasih begini. Tuhan catat itu. Tapi ada orang yang nampak, Oh, Mungkin gaya dia begini kali ini. Dia punya, Modified, Dia bilang kali kan. Padahal, Kama malas dia. Dia mau angkat begitu. Hal kecil saja, Apalagi kalau kau melakukan hal besar. Bahkan, Kasih air saja sama orang lain. Tuhan catat itu kebaikan. Kan? Macam kami juga lah. Pada saya tidak dapat apa-apa kasih kau, Bosau. Wih, Puji Tuhan sudah itu. Dua kali piring sudah nasi saya tambah. Atau si Uncle Fredman sama Ibu Jesse selalu kasih. Pada buah lemak kecil itu begini, Tapi Tuhan catat itu. Mata kucing kamu, Atau yang musim durian dulu. Banyak kasih kami durian. Tuhan catat itu semua kebaikan-kebaikan kan. Apalagi kalau kita melakukan hal yang besar. Yang kecil saja Tuhan catat, Apalagi yang besar. Jadi jangan kita meremehkan orang lain, Atau meremehkan diri sendiri, Tentang membuat hal yang baik. Meskipun itu terkecil. Yang kedua, Dosa pun begitu. Kan? Dosa pun begitu. Tuhan tidak tutup mata tentang dosa. Ini pengurusi KKD bilang, Oh, Eh bukan pengurusi. Saya pergi pegang duit. Kalau KKD benda hari kan. Benda hari KKD bilang, Oh, saya pakai dulu lagi nih, Dua ringgit untuk beli langkum, Duit KKD. Dia bilang, Dua ringgit kah langkum? Oh, tiga ringgit. Itu komposien selajur tiga ringgit. Dia bilang, Oh, tiga ringgit sejama lain nih, Masih banyak duit kami dua ribu ini, Duit anu KKD. Saya pakai beli langkum sejak. Tuhan tidak bilang, Oke, nanti pakai saja itu tiga ringgit. Tidak apa-apa itu. Tiga ringgit sejapun itu. Dia bilang kan. Tidak. Tuhan catat itu. Walaupun itu lima sin sejapun karena catat. Maka kompromi dosa ini, Tuhan bilang tadi apa? Kalau ini tangan buat kau dosa, Dia bilang. Kau potong, Dia bilang kan. Ini kaki buat kau dosa, Mansau malam pergi jumpa boyfriend. Utung itu kaki. Dia bilang kan. Ini mata kau ini yang kalau buat kau dosa, Sukatingu yang montok-montok luca-luca. Dia bilang. Kondul dia bilang kan. Lebih baik kau satu mata, Dia bilang mbak. Daripada kedua mata masuk neraka, Dia bilang. Tapi bukan berarti Tuhan suruh kamu ke tunggu. Tapi itu hanya untuk agensi. Itu dosa tidak boleh kompromi. Dia bilang mbak. Nanti si uncle bilang, Oh si pada bilang tadi yang gansau jumpa boyfriend, Putung kaki. Dia putung kaki anak perempuan. Dia matilah. Tapi yang menginum dapat peneguhan. Oh Tuhan bilang cungkil mata. Dia bilang. Jadi kalau menginum buli leni dia bilang. Obolomata tiwanan, Minum dua galas paling kurang dia bilang. Jadi tidak boleh kompromi kan. Tidak boleh kompromi tentang dosa ini. Itu kalau kita melakukan dosa. Dosa sekecil apapun itu ah. Kenapa saudara-saudari yang terkasih. Dosa sekecil apapun itu. Macam yang kebaikan tadi. Itu akan menghalangi rahmat Tuhan. Bekerja dalam diri kita bah. Sekecil apapun. Macam yang saya bilang tadi lah. Cuma satu ringgit sejak kau pakai itu duit. Tapi itu bukan duit kau. Duit gereja. Wah besar tanggung jawab dia. Kan. Itu yang pertama. Tapi jauh lebih berat. Dia bilang tadi itu. Kalau ada orang yang menyesatkan orang lain. Bahkan itu anak kecil. Dia bilang tadi kan. Kalau ada orang yang kasih sesat ini anak kecil. Ini anak kecil sejak kau kasih sesat. Apalagi kau kasih sesat itu orang besar. Bahaya. Kalau kau kasih sesat ini anak kecil. Yang macam tadi datang-datang itu. Tuhan bilang apa hukuman dia apa? Masya Allah. Apa hukuman dia tadi? Angkel Nesta. Ikat dengan batu. Batu apa? Betul. Buang di laut. Betul itu. Batu kilangan. Buang di laut. Dia bilang. Jadi begini. Bangsa Yahudi makan apa? Makanan utama dorang. Hah? Alamak. Orang dusun makan apa? Awas bilang pizza. Hidung macam karabau. Tapi makanan pizza spegetikun. Makanan kita apa? Utama. Nasi. Orang Yahudi bangsa Yesus. Makanan utama dorang apa? Gandum. Gandum. Gandum itu. Tepung itu. Jadi dong tidak makan nasi. Sebab dong tidak tanam nasi. Nah. Kalau kita. Ambil ini beras. Eh pan nasi. Apa ya. Untuk beras itu sebelum dia jadi beras. Ini padi kita hantar. Pagi mana? Penginjinan pada. Oi talang podusun pula kata-kata kan. Misin penggilingan. Jangan kau bilang penginjinan. Sebab ada live kan. Oi talang podusun kemisin pada. Penginjinan. Dia bilang kan. Tapi kalau dulu-dulu sebelum ada penginjinan. Nenek-nenek kita buat apa? Tumbuk bagiakan. Sampai dia terbuka kulit. Orang Yahudi zaman dahulu. Sebelum ada misin penggilingan. Atau penginjinan itu. Cara dorang mau kasih hancur ini. Biji-biji gandum. Sampai jadi tepung gandum itu. Supaya boleh buat roti. Itu pakai nama dia batu gilangan. Gilangan lah. Ada dua batu mitapil. Yang satu itu. Jadi ini batu betul-betul lah. Yang dibawa tidak bergerak lah. Yang satu ini batu di atas. Batu yang di atas inilah. Yang boleh kena kasih pusing begini. Sama ada itu karena tolak orang. Ataupun pakai sapi. Atau keledai. Makin besar itu batu. Makin perlu tenaga banyak lah. Jadi itu batu akan berpusing begini. Sianti tolak-tolak begini. Batu kilangan ini. Karena betul-betul batu. Paling ringan dia bilang 15 kilo. Sampai 30 kilo. Itu nepengah batu kilangan yang paling kecil. Dipakai oleh bangsa Yahudi. Yang paling besar boleh sampai ratusan kilo. Ratusan kilo itu karena tarik sapi. Bawa pusing-pusing itu sapi. Dia bentuk bulat. Kena sih jatuh-jatuh itu biji-bijian tepung. Gandung sampai dia kasih halus. Jadi tepung. Kita ambil yang paling ringan sejalah tadi. Kalau kau menyesatkan orang. Angkel Nesha bilang tadi tuh. Ikat batu kilangan di leher kau. Buang pergi sungai. Eh pergi laut. Hidup-hidup. 15 kilo lah paling ringan. Itu seberat apa itu? Itu tongges. Yang masih penuh ah. Tuhan bilang kalau kau kasih sesat orang. Hukuman kau lebih baik dia bilang. Karena menunjukkan dosa menyesatkan orang ini. Talampau parah bah. Ambil itu tongges. Kasih ikat di leher ini orang hidup-hidup. Kau buang dia pergi di laut. Apa yang terjadi? Kau tenggelam sampai sama-sama itu batu. Pigi bawa bah. 15 kilo. Contoh menyesatkan pada macam mana? Itu baru kau kasih sesat anak kecil. Apalagi kau kasih sesat mama bapak dia. Sesat dia macam mana pada? Cara paling sederhana. Dua orang kuat pergi sembayang. Orang gereja juga. Biasa juga aktif-aktif. Ini satu nenginan sakit. Si anti. Contohlah anti saripah dan maimunah. Ini nama buatan sejak. Anti saripah sakit. Dia pergi di mogong pergi jumpa dokter. Ini dokter bilang ini obat, ini obat. Balik. Ternyata tidak sembuh-sembuh nenginan dia. Pergi di dokter tidak sembuh-sembuh. Jumpa si maimunah di gereja. Nama ini buatan saja. Terus si saripah bilang, Allah sis dia bilang. Biasa begitu sekarang ibu-ibu kan. Sis dia bilang. Tapi ada juga yang kena panggil laki-laki sis. Hah dia bilang yang laki-laki kena panggil sis. Oh sis pun boleh juga laki-laki oke. Ini satu saripah bilang cakap si maimunah. Allah sis dia bilang. Saya mau dua minggu sudah sakit tononginan. Saya pergi jumpa dokter tapi sudah kena bagi ubat. Sama juga tidak sehat-sehat. Masuklah si maimunah menyesatkan. Dia bilang apa? Dulu saya pun ada cousin begitu sis. Sakit sudah jumpa dokter tidak pandai sembuh-sembuh. Sudah karena pergi jumpa fadah Syabel. Minta sembahyang pun tidak sembuh-sembuh dia bilang. Terus saya suruh dia pergi yang tempinai sana. Kau tau kan rumah sana itu dia bilang. Yang pandai baca-baca. Kau pergi di sana. Dulu dia pergi di sana terus sembuh. Oh si saripah bilang oh karena mau sembuh. Dia pergi lah jumpa itu bobolian tadi. Mengerti menyesatkan di sini. Tuhan bilang si maimunah tadi itu ikat batu tongges di kepala dia itu. Yang itu buang di sungai dia bilang. Mengerti menyesatkan sederhana bah. Kok tidak bantu dia pergi sama Tuhan. Tapi melencong sama kiri. Tuhan bilang hal paling kecil pun kau. Kasih sesat ini sama orang kecil. Itu beban dia begitu bah. Hukuman dia ikat batu. Apalagi kalau kita menyesatkan orang yang lebih besar kan. Begitu bah. Sampai sini mengerti. Bikin takut juga oh kan. Tapi itu cuma untuk Yesus kasih tunjuk sama kita. Bahwa sama sekali tidak boleh kompromi sama dosa. Bahkan kalau kau tahu itu dosa bilang terus menjauh lah. Terus bertobat kan. Ini beberapa hal yang dapat kita renungkan saudara-saudara yang terkasih. Pertama tidak boleh ada eksklusif dalam gereja katolik. Yang kedua tidak ada hal kecil perbuatan-perbuatan baik yang Tuhan tutup mata melihat kita. Apalagi yang besar. Demikian juga dengan dosa. Tidak ada dosa sekecil pun yang diizinkan oleh Tuhan. Dan jangan sama sekali kita berkompromi dengan dosa. Kalau kita tahu itu dosa tolaklah itu dengan segenap hati. Tuhan memberkati kita semua.